Nah, shooter ini nggak bisa saya transfer ke toko kripto. Kenapa? Karena toko kripto nggak menyediakan kripto shooter. Dan juga jangan lupa untuk join channel telegram Duta Crypto Free Signal, karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi sinyal kripto karansi dan edukasi seputar dunia kripto. Dan untuk join channel ini 100% gratis tanpa biaya spesial pun. Ribuan orang sudah join, so pastikan kamu join juga ya. Oke, setelah sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara melakukan deposit di akun MXC. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara withdraw atau menarik kripto kita dari MXC ke exchange yang lainnya. Nah, semisal di sini nanti saya menggunakan toko kripto ya. Tapi kalau kalian mau transfer ke exchange, semisal Indodax, Pintu, dan lain-lain, it's totally up to you. Semua bisa, yang penting koinnya tersedia. Dan networknya juga ada. Oke ya? Biar nggak terlalu lama, kita langsung aja. Semisal di sini kita ingin mentransfer USDT. Contoh ya, tapi ini bisa kalian terapkan ke kripto apapun. Nah, hal pertama yang perlu kalian perhatikan adalah, jika kalian ingin transfer kripto, apakah tempat yang menerima transfer itu menyediakan token tersebut? Semisal di sini kan saya punya saldo shooter ya. Jadi saya di MXC itu beli token namanya shooter. Nah, shooter ini nggak bisa saya transfer ke toko kripto. Kenapa? Karena toko kripto nggak menyediakan kripto shooter. Meskipun secara histori itu masuk, tapi di toko kripto itu nggak bakal muncul di akun kalian. Karena apa? Karena toko kripto nggak menyediakan token shooter. Jadi pastikan, sebelum kalian transfer, tempat kalian menerima itu ada kripto tersebut atau nggak. Paham ya? Dan di sini kita akan mencoba untuk mentransfer USDT. Kalau USDT sih, semua exchange harusnya sih pasti ada ya. Tapi kalian tetap harus memperhatikan networknya. Oke, kita langsung aja di sini kita langsung masuk ke akun toko kripto saya, karena saya harus mengambil adres dari USDT saya dulu. Nah, nanti adres itu saya masukkan ke akun MEXC. Kita masuk ke bagian setoran, karena setoran itu merupakan deposit. Kemudian karena di sini saya mau kirim USDT, maka saya pilih yang USDT. Lalu di sini kita pilih jaringannya. Saya menggunakan jaringan Ethereum, Binance, Solana, atau TRC20. Ini terserah kalian. Yang penting, MEXC juga menyediakan network tersebut. Jadi kita cek dulu nih, network apa sih yang disediakan oleh MEXC? Oke, kita lihat dulu ya. Kita langsung aja masuk ke akun kita di MEXC. Kemudian klik di bagian penarikan, karena kita mau withdraw. Kemudian kita masukkan USDT di bagian mata uang sini. Kita USDT. Eh, keliru. USDT. Oke. Oke, kita kemudian klik centang semua ini. Kita centang, konfirmasi. Nah, di sini ada silakan pilih jaringan penarikan. Di sini ada pilihannya apa aja nih. Kalian harus perhatikan. Ada TRC20, BP20, Solana, Heco, dan lain-lain. Nah, kalian harus memastikan tempat kalian menerima uangnya itu telah menyediakan network tersebut. Itu harus kalian perhatikan. Dan di sini saya ingin menggunakan jaringan TRC20. Kenapa? Karena di MEXC juga telah support TRC20. Di Tokocrypto juga sudah support. Jadi harus sama-sama support network tersebut. Oke ya. Kemudian di sini kita pilih yang TRC20. Lalu kita klik salin alamat. Lalu kita kembali lagi ke halaman MEXC. Kita masukkan dulu ya. Tadi sudah saya tunjukkan alurnya ya. Saya ulangi lagi biar kalian nggak bingung. Di sini kalian tinggal klik menu penarikan. Di bagian aset. Klik menu penarikan. Kemudian pilih masukkan mata uang USDT. Oke. Kemudian kalian masukkan alamatnya. Dan pastikan alamatnya sesuai dengan network. Di sini saya menggunakan TRC20 ya. Kita tempel. Kemudian pilih jaringan. Jaringan TRC20. Kita klik. Nah, oke ya. Jangan sampai salah alamat. Dan juga jangan sampai salah network. Biar duit kalian nggak hilang. Oke. Kemudian di sini kita masukkan nih. Kita mau transfer berapa. Misal saya mau transfer 13 misal. Selanjutnya di sini. Instruksi penarikan. Ini opsional. Nggak wajib kita isi. Jadi nanti kita transfer 13. Karena fee-nya itu 1 USDT. Kita klik confirm. Confirm. Kemudian konfirmasi. Oke. Di sini adalah notifikasi untuk tujuan kita. Kita transfernya ke sini. Menggunakan alamat TRC20. Dan token yang kita transfer adalah USDT. Lalu yang diterima nanti 12 USDT. Dan untuk fee-nya itu 1 USDT. Kita klik konfirmasi. Lalu masukkan verifikasi email. Nah, kenapa di sini ada dua kolom. Yang pertama verifikasi email. Dan yang kedua adalah Google Authentication. Karena di akun ini saya sudah aktifkan Google Authentication. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara mengaktifkannya ya. Jadi Google Authentication itu semacam kode acak. Yang hanya bisa kalian temukan di aplikasi Google Authenticator. Nanti saya tunjukkan lah. Ini saya mau kirim dulu ya. Kita klik dapatkan. Jadi kita harus mengecek email kita dulu. Dan ini ada durasi waktunya ya. Kalian perhatikan. Jangan sampai durasinya habis. Oke, dua kode sudah saya masukkan. Kode di email dan Google Authentication. Kita klik konfirmasi. Oke, permintaan penarikan diajukan. Kemudian kita back dulu. Oke, kita klik di bagian rekam. Ini ya. Rekam kemudian di bagian penarikan. Nah, ini ada tulisan sedang dalam proses. Nah, sekarang kita coba cek tampilan di toko crypto saya. Di sini ada 4 dolar atau 4 USDT. Jadi kalau nanti saldonya masuk, itu kurang lebih jadi nambah berapa ya. Jadi 16 USDT. Kita tunggu berapa menit kirim dari MEXC ke akun toko crypto. Oke, di sini sudah ada tulisan berhasil. Jadi kita telah berhasil mentransfer. 13 USDT dengan fee-nya 1 USDT ya. Kita sekarang coba cek di bagian toko crypto. Di bagian historinya juga ada tulisan sukses ya. 12 yang masuk, 12 USDT. Sekarang kita coba cek saldo USDT kita. Oke, ini ya saldonya ya. Sudah masuk sekitar 16 USDT. Jadi ini tadi saya nunggu sekitar 2 menit untuk dari MEXC ke toko crypto. Jadi bagi kalian yang tanya, Bang, apakah MEXC itu bisa langsung transfer ke bank? Nggak bisa. Jadi kalian harus tetap menggunakan perantara exchange lokal. Paham ya? Dan sesuai dengan janji saya, bagaimana cara untuk mengaktifkan Google Authenticator? Di sini saya coba tunjukkan ya. Bentar, ini saya masuk dulu ke HP saya. Oke, ini kita sudah masuk. Lalu masuk ke bagian beranda. Lalu kembali lagi ke icon orang, ke icon profile kita. Kemudian pilih yang pusat keamanan. Selanjutnya di sini ada tulisan sertifikasi Google. Nah, ini bisa kalian aktifkan ya. Sertifikasi Google itu maksudnya adalah setiap kalian melakukan aktivitas deposit or withdraw, kalian harus memasukkan kode acak yang diberikan oleh Google Authenticator. Nah, untuk mengaktifkan Google Authenticator, kalian harus memasukkan HP kalian terlebih dahulu ke akun MEXC. Kemudian nanti kalian akan mendapatkan kode notifikasi lewat nomor handphone tersebut. Nah, untuk memasukkan nomor HP, kalian bisa kembali lagi. Di sini ada tulisan mengikat telepon. Kalian tinggal klik aja. Kemudian kalian tinggal masukkan nomor telepon kalian ke sini. Kemudian kalian konfirmasi. Jadi, kalau kalian ingin punya akun yang lebih aman, saran saya sih, kalian harus konfirmasi nomor telepon dan juga konfirmasi untuk Google Authenticator. Ya, meskipun nggak wajib sih. Oke ya. So, itu aja untuk video tentang bagaimana step-by-step cara withdraw dari MEXC ke exchange yang lain. Dan saya ulangi lagi, pastikan networknya sama. Karena banyak banget kejadian kehilangan kripto karena salah network. Next, kita akan belajar bagaimana cara untuk melakukan pembelian dan penjualan token di MEXC. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you. Sub indo by broth3rmax